Ketika mendaftar kerja di sebuah perusahaan, salah satu tes yang paling ditakuti oleh semua peserta adalah tes wawancara atau interview kerja. Ketakutan ini datang karena berbagai alasan, mungkin karena tidak pedul dengan penampilan, merasa kurang mampu untuk berkomunikasi verbal dengan baik, takut dipengaruhi rasa gugup karena penguji yang judis atau sekedar takut ketahuan goblok saja. Apapun alasannya, semua itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena sebenarnya ada beberapa cara rahasia untuk lolos tes wawancara tanpa kesulitan yang berarti. Pada artikel ini, rahasia tersebut akan saya bongkar. Sebelum kita mulai beberapa tips mudah yang akan membuat kamu berhasil dalam interview nanti, mari kita telah ah dulu kenapa banyak orang yang gagal dalam tes tersebut. Sebenarnya, hanya ada satu alasan kenapa seseorang gagal tes wawancara, mereka gagal membuat si penguji simpatik. Ya, itu saja yang sebenarnya menjadi masalah. Kebanyakan orang terlalu fokus mempelajari teori, mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan, tapi kemudian lupa cara bersikap dan berbicara dengan si penguji. Padahal sudah jelas, ini adalah tes wawancara dan bukan tes akademik ataupun tes kejiwaan. Di Amerika saja, 95 persen perusahaan melakukan tes wawancara semata-mata untuk melihat seberapa baik kemampuan sosial sang peserta untuk bisa beradaptasi di dunia kerja yang akan dia masuki, bukan seberapa cerdas dan pintar peserta tersebut. Nah, karena penguji kamu adalah seorang manusia dan bukan robot, maka fokuslah untuk meluluhkan hati sang penguji daripada berusaha kelihatan Ini adalah membuat para penguji dengan mudah mengingat kamu, dengan cara yang positif tentunya. Ini baru persoalan penampilan dan ini masih mudah karena kamu bahkan belum harus buka mulut. Kalau sudah mengerti peluin yang ini, kita lompat ke poin berikutnya. Kebanyakan peserta yang ikut tes wawancara memiliki satu kesamaan yang besar, mereka tidak memperlakukan penguji seperti manusia. Kebanyakan peserta tes wawancara terlalu sibuk dengan kemungkinan pertanyaan yang akan keluar dan lupa bahwa yang duduk di hadapannya adalah seorang manusia, bukan mesin elektronik pemberi pertanyaan. Jadi rubah mindset kamu dan perlakukan sang penguji selayaknya manusia lain yang biasa kamu temui. Caranya sederhana, ketika kamu pertama kali memasuki ruangan, menjabat tangan dan menyebutkan nama kamu kepada sang penguji, jangan lupa tanyakan apa kabar Pak Bu. Ya sesederhana itu. Saya pribadi telah melewati tujuh tes wawancara dalam hidup saya dan sampai saat ini sudah pernah bekerja di tujuh perusahaan yang berbeda, rekor belum pernah gagal. Dan saya tidak pernah lupa menanyakan kabar sang penguji ketika memulai tes wawancara. Terkadang si penguji malah bicara panjang lebar menjawab pertanyaan saya seperti ah iya baik, makasih. Tapi ini lumayan capek juga sih soalnya ada banyak peserta. Saya di sini sudah sejak pukul jam 8 loh terus saya bla 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 bla. Dan suasana pun cair sudah. Jadi jangan pernah lupa menanyakan kabar, camkan itu kisanak. Faktor berpengaruh berikutnya adalah cara kamu menjawab pertanyaan saat tes wawancara. Pada setiap interview kerja, selalu ada jawaban yang klasik dan klise untuk beberapa pertanyaan. Saat ini akan saya sebutkan dua bentuk pertanyaan yang paling sering dijawab dengan cara yang sama oleh kebanyakan peserta, membuat penguji sama sekali tidak simpatik dan tidak terkesan. 1. Kenapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami? Ini adalah kesempatan paling klasik bagi peserta untuk menjilat dan memang itu yang dilakukan kebanyakan orang. Jawaban menjilat yang saya maksud seperti saya tertarik bergabung dengan perusahaan ini karena memiliki nama yang besar dan profesional. Adalah sebuah kehormatan bagi saya jika diizinkan untuk bergabung, weh, asli caker titik. Jawaban menjilat seperti ini memang tidak akan membuat kamu terlihat buruk di mata penguji, tapi juga sama sekali tidak terlihat spesial. Untuk pertanyaan ini, kamu sebenarnya hanya perlu jawaban yang masuk akal, dan hanya dengan ini kamu bisa menjawab dengan berbeda. Saya pribadi memilih menjelaskan alasan saya sebenarnya kenapa saya ingin bergabung dengan sebuah perusahaan, tentunya dengan cara penyampaian yang baik. Misalnya, seperti kebanyakan orang, saya butuh pekerjaan yang baik, terhormat dan dengan pendapatan yang stabil. Saya yakin perusahaan ini bisa memberikan saya lebih dari itu, dan saya yakin saya memiliki kualitas dan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Jawaban seperti di atas menjelaskan secara singkat bahwa kamu dengan jujur mengakui kebutuhan kamu yang sebenarnya akan perusahaan dan kamu siap memberikan kualitas dan skill kamu sebagai timbal baliknya kepada perusahaan tersebut. Masuk akal dan tidak omong kosong, titik. Seperti itu jawaban kamu seharusnya. 2. Ceritakan sedikit tentang diri Anda. Nah, kalau pertanyaan ini biasanya malah memberi kesempatan sang peserta untuk membohongi si penguji tentang semua skill dan kemampuan yang ia miliki. D. Jawaban membosankan nanseragam yang sudah sangat siap didengar oleh penguji kira-kira seperti ini. Saya adalah orang yang memiliki motivasi besar untuk bekerja, mau belajar dan berdedikasi tinggi pada pekerjaan, atau semua bentuk pujian kepada diri sendiri yang bulsahit belaka. Jika saya diberikan kesempatan untuk bergabung, saya akan berusaha yang terbaik, ala benteng takeshi. Preet, jawaban klasik yang sudah dipakai dari tes wawancara salesman sampai USPG susu bubuk. Kalau kamu menggunakan jawaban seperti di atas, kenapa kamu berpikir bahwa si penguji lantas percaya bahwa kamu orang berdedikasi tinggi, pekerja keras dan memiliki motivasi besar? Kalau kamu memang memiliki semua kualitas itu, kenapa kamu masih nganggur? Irunis kan? Baru kepikir ya? Jawaban yang bisa membuat penguji menganggukan kepalanya adalah jawaban tentang diri kamu yang memang menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Jadi ingat, ketika kamu akan menceritakan diri kamu, kembangkanlah cerita dari resum yang dipegang oleh si penguji. Saya akan berikan contoh. Resum saya menunjukkan bahwa saya seorang eskom dengan kelulusan cum laude. Saya memiliki sertifikat kehususan pada bidang database management dan saya sudah pernah bekerja sebagai database administrator di lima perusahaan dan sebagai website builder di dua perusahaan sebelumnya. Berdasarkan resum yang tentu saja sudah dibaca oleh si penguji, saya akan menceritakan diri saya seperti ini. Di bidang saya, saya sudah membuktikan diri sebagai salah satu dari beberapa lulusan terbaik di angkatan saya. Selain itu saya juga sudah mengasah kehususan saya di bidang tersebut tujuh perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya adalah tempat kerja yang baik. Tapi saya sadar saya harus bekerja di antara orang-orang profesional dan berskil untuk bisa mengembangkan kemampuan saya. Itulah kenapa saya menawarkan diri ke perusahaan ini. Apa yang saya gambarkan dari kalimat di atas? Saya menggambarkan bahwa saya seorang yang percaya diri, seorang yang memiliki kemampuan dan motivasi untuk jadi yang terbaik, terbukti dari cum laude. Selain itu, di kalimat penutup saya selipkan gombalan maut untuk perusahaan tersebut dan orang-orang di dalamnya, sembari merendahkan diri saya. Sederhana tapi nendang. Jadi sekarang kamu sudah mengerti cara menjawab pertanyaan yang benarkan. Karena kamu sudah membaca hal-hal yang sebaiknya kamu lakukan saat interview, berikutnya akan saya berikan beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan saat wawancara. Jangan makan. Makan di depan sip penguji akan dianggap tidak sopan. Jangan kentut. Apalagi ini. Memberi kesan kamu tidak ngotot, ini baru serius. Banyak yang beranggapan bahwa kalau mereka terlihat terlalu membutuhkan pekerjaan tersebut, itu semakin membuat mereka sulit untuk berhasil lolos. Makanya banyak peserta yang seakan memberi kesan bahwa banyak perusahaan lain yang membutuhkan skill dan kemampuannya yang luar biasa, sehingga perusahaan tempat melamarnya bakal rugi kalau tidak menerima dia. Salah oh salah, kenyataannya tidak seperti itu. Melamar pekerjaan tidak sama dengan PDKT kecewek. Untuk pekerjaan, kamu tidak perlu main tarik ulur atau takut kelihatan memelas karena butuh. Si penguji kamu, percaya atau tidak, juga adalah seorang pegawai di perusahaan itu dan ia setidaknya juga pernah duduk di kursi kamu sebagai seorang pelamar pekerjaan di zaman dahulu kala. Kalau kamu memperlihatkan bahwa kamu memang desperately membutuhkan pekerjaan itu, kamu bisa saja mendapatkan rasa simpatik si penguji. Beberapa teman seperjuangan saya waktu melamar pekerjaan bahkan menyelipkan cerita drama ala sinetron Indosiar ketika ditanya mengenai dirinya, Nenek saya baru saja meninggal dunia, saya membutuhkan pekerjaan ini untuk menopang keluarga. Dan jangan khawatir, mengarang cerita seperti ini hanya akan jadi satu dari ratusan kebohongan kamu saat bekerja nanti. Kamu bahkan akan menghabisi nyawa seluruh sana keluarga kamu demi bisa dapat izin bolos kerja nantinya. Jadi mengawali wawancara dengan cerita kematian Nenek, itulah yang dicoba. D. Duduk bersandar Jangan pernah duduk menyandar ketika diwawancarai. Banyak kesan yang dikomunikasikan secara tidak sadar ketika kamu bersandar di kursi saat wawancara, antara lain bahwa kamu adalah orang yang malas, orang yang tidak fokus, terlalu percaya diri dan arogan. Judes tidaknya seorang penguji bisa saja ditentukan dari bahasa tubuh yang kamu perlihatkan kepadanya saat berkomunikasi. Jangan berhenti tersenyum. Ya, berhenti tersenyum adalah salah satu hal yang tidak boleh kamu lakukan. Senyum saat berbicara adalah bahasa tubuh yang mengirimkan sinyal ramah dan optimis, yang mana adalah sinyal yang tidak boleh kamu lepaskan sepanjang wawancara. Jadi sekali lagi, jangan berhenti tersenyum. Kecuali saat menceritakan Nenek kamu yang baru saja meninggal.